Pada 11 Oktober pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K resmi telah ditutup. Setidaknya terdapat 2.626 pelamar P3K. Dari jumlah tersebut, formasi guru belum memenuhi kuota formasi atau hanya berjumlah 1.156. Sejumlah formasi P3K di Kabupaten Tanjung Jepung Barat telah terisi, bahkan melebihi kuota jumlah formasi. Namun di Kabupaten Tanjung Jepung Barat, formasi guru belum terpenuhi kuota atau hanya sedikit pelamar, di mana sesuai jumlah kuota formasi guru berjumlah 1.635 formasi P3K. Namun hingga akhir masa penutupan pendaftaran P3K, jumlah pendaftar atau pelamar guru hanya sebanyak 1.156 formasi. Kabit Pengadaan Status dan Informasi Kepegawaian, Ziti Rahmah Husin mengatakan, hingga pada akhir masa penutupan pendaftaran P3K per 11 Oktober pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jumlah beberapa pelamar P3K cukup banyak, namun hanya saja formasi guru yang belum memenuhi kuota. Adapun jumlah pelamar P3K di Kabupaten Tanjung Barat yakni berjumlah 2.626 formasi, yang terdiri dari formasi tenaga guru 1.156, tenaga teknis 523, tenaga kesehatan 947, sedangkan hingga saat ini pihak BKPSDM tengah memverifikasi berkas pelamar P3K. Dan nantinya pengumuman seleksi administrasi akan diumumkan pada 15 Oktober hingga 18 Oktober mendatang. Jadi dari penerimaan pendaftaran P3K untuk rawatan gantung jamu barat tahun 2003, ditutup malam pagi jam 12.00, dan penerimaan pendaftaran itu dibuka sampai 23.59.00, dan penerimaan pendaftaran itu sebanyak 2.626, dengan rincian guru sebanyak 1.156, teknis 523, tenaga kesehatan 947. Mungkin untuk dari jumlah tiga formasi itu guru masih kekurangan? Guru, sesuai dengan kemumuman-kemumuman, formasi kita itu kan cuanya 1.635, jadi 1.635 ini ini sekitar berapa itu? 500an ya, kalau lebih 500 yang tidak dipenuhi, sementara kalau teknis kan yang atas itu lebih kuat. Menanggapi kekurangan kuota formasi P3K khusus guru, Kabit GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Evalidarti mengatakan, jika sesuai data DAPODIK, jumlah guru non-ASN sebanyak 1.547, yang terdiri dari guru non-ASN mengajar di sekolah negeri sebanyak 1.322 guru, dan guru non-ASN mengajar di sekolah swasta 225 guru. Yang mendaftar ini semuanya harus terdaftar di DAPODIK. Nah mungkin tidak terpenuhi salah satu kuota untuk P3K guru, karena mereka banyak yang tidak terdaftar di DAPODIK, atau ijazah mereka belum diperpal, atau tidak memenuhi syarat. Dan ijazah mereka itu kan statusnya harus terdaftar di DAPODIK. Nah salah satu itulah mungkin penyebab dari tidak terpenuhi kuota. Untuk diketahui penerimaan P3K Kabupaten Tanjab Barat sebanyak 2.196 formasi, yang terdiri dari tenaga guru 1.635 formasi, tenaga kesehatan 523, dan tenaga teknis 38 formasi. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.